Intro Butut salah menyebut luaslan Capres nomor urut 2 Prabowo Supianto Capres nomor urut 1 Anies Pasudankini dilaporkan ke Bawaslu RI Laporan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Sulfa dalam konferensi pers pada selasa 9 Januari Mengatakan penyataan yang disampaikan oleh Anies juga pernah diungkap oleh Presiden Jokowi Dono Penyataan Jokowi itu pun bahkan ada jejak digitalnya bahkan belum dibantah Lebih lanjut Hamdan mengatakan Tim Hukum Amin belum memikirkan langkah selanjutnya guna merespons laporan tersebut Pasalnya semua tim kini sedang fokus memenangkan Amin di Pilpres 2024 Sementara itu Head Coach Timnas Amin Ahmad Alim menyerahkan proses penanganan ke Bawaslu RI Alim yakini bahwa Bawaslu memiliki integritas dalam menangani proses pelaporan Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali soal isu terkini Pak Ali Ini kubu 02 Pak Prabowo mengatakan kemarin yang menyinggung soalahan ini apakah pintar atau goblok gitu katanya Nah itu juga ada kata-kata Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kami tidak perlu merespon balik Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Apa yang disampaikan dalam debat kemarin Adalah menyangkut masalah-masalah kedegaraan Masalah visi dan misi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!